Selamat malam Ya tidak terasa ya Seminar kita sudah mendekati malam-malam terakhir Jadi dari depan saya mengucapkan kembali Selamat datang dalam seminar kita yaitu Menyingkap Misteri Nubuatan Saya mau mengingatkan kembali Kalau belum ada yang pergi ke bagian pendaftaran hari ini Bisa pergi ke bagian pendaftaran Dan setelah acara ini selesai Jangan lupa mengambil pelajaran gratis Judulnya bukan ini Itu Bully-Bully Minyak dalam Bully-Bully Jadi jangan lupa diambil dan diisi Dan besok malam pas datang kesini Tolong diberikan kepada bagian pendaftaran Dan kita akan cek Apabila sesuai dengan kriteria yang kita tentukan Maka kita akan memberikan sebuah Alkitab gratis Dan saya mengingatkan kembali Bahwa kita punya seminar anak-anak Jangan lupa untuk bawa anak-anaknya Anak tetangga, anak siapa aja Boleh dibawa Jadi bebas Anak siapa aja Jadi selagi masih anak-anak diajarlah firman Tuhan Amin Amin Ya Dan saya juga mengingatkan komitmen kami Bahwa apa yang kami bawakan selalu berasal dari Alkitab saja Jadi itu sebabnya Yakinkan bahwa kita membawa catatan Dan mengecek apa yang Alkitab katakan Dan apa pembahasan kita besok malam Bapak Ibu, Saudara-saudara Satu hal yang sangat menarik pembahasan kita besok malam Besok malam adalah malam terakhir Dan kita bisa lihat Jadi inilah pembahasan besok malam Teasernya saja Pembahasan besok malam adalah misteri malam terakhir Di bumi Jadi yakinkan Bapak Ibu untuk datang Jangan-jangan besok malam adalah malam terakhir Kita di seminar Karena besok malam adalah malam terakhir Dan seperti biasa Saya menggunakan kita semua untuk berdiri Dan kita akan menyanyikan lagu tema kita Pandanglah pada Yesus Andanglah pada Yesus Lihat wajahnya yang mulia Dan menyapa kesenangan dunia Dalam terang kemuliaannya Sekali lagi Pandanglah pada Yesus Pandanglah pada Yesus Pandanglah pada Yesus Lihat wajahnya yang mulia Lenyapa kesenangan dunia Dalam terang kemuliaannya Lihat wajahnya Kita tunggu kembali kita berdoa Mahal besar Tuhan Bapak kami yang bertata dalam kerjaan surga Terima kasih ya Tuhan Di malam hari ini Kami boleh datang kembali ke hadiratmu saat ini Untuk mempelajari firmanmu ya Tuhan Berkati kami dengan roh kudus ya Tuhan Kanya-hanya roh kudusmu saja yang dapat menuntun kami kepada seluruh kebenaran Berkati hambamu secara khusus Sembunyikanlah hambamu dibalik salib Kristus Sehingga Kristus dan kebenaran saja yang terlihat Dan kami mendapatkan berkat yang berasal dari pada surga Berkati sahabat-sahabat kami yang mungkin masih dalam pelajaran perjalanan ya Tuhan Kiranya kau tibakan mereka disini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Sehingga mereka dapat merasakan berkat yang sama seperti kami Berkati ruangan ini dengan kuasa kau ya Tuhan Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan juru selamat kami Amin Silahkan dan kembali Ya seperti biasa ketika saya bicara Tolong doakan saya sementara saya bicara Ya karena Apa yang dibicara oleh manusia Tidak akan memberikan kekuatan apa-apa Tapi ketika itu Diberkati oleh Tuhan maka itu akan menjadi sebuah berkat Jadi judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Misteri dosa yang tak terampuni Siapa yang pernah mendengar dosa yang tidak dapat diampuni? Siapa yang pernah mendengar sebelumnya? Oke terima kasih Jadi Bapak Ibu Salah satu pernyataan yang paling mengerikan yang pernah keluar dari mulut Yesus Ya saya katakan salah satu pernyataan yang paling mengerikan Yang pernah keluar dari mulut juru selamat pribadi kita Terdapat dalam Matius fasal yang ke-12 Ayat 30 sampai 32 Kalau Bapak Ibu punya catatan bisa catat ayat ini Satu perkataan yang mengerikan Dia katakan Ayat 30 Siapa yang tidak bersama aku Ia melawan aku Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku Ia apa? Mencerai-beraikan Jadi Yesus katakan Siapa yang tidak bersama dengan dia Alkitab bilang apa? Ia melawan Melawan aku Jadi disini Yesus sementara sedang menutup jalur netral Bapak Ibu Kita harus memilih antara berserah sepenuhnya kepada Yesus Atau menolak Yesus sepenuhnya Tidak ada jalan tengah-tengah kita memilih Yesus Di sisi lain kita tidak memilih Yesus itu tidak bisa Yesus katakan Kalau tidak bersama saya Lebih baik tidak sama saya Itu yang dia katakan Dan orang Kristen yang setengah hati Sebenarnya sementara sedang melawan Tuhan Jelas disini penyerahan yang setengah hati Penyerahan yang tidak sepenuhnya Kepada Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita Saya katakan sekali lagi Penyerahan yang tidak sepenuhnya Kepada Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita Ada hubungannya dengan dosa yang tidak dapat Diampuni Kenapa? Karena setelah dia katakan demikian Setelah dia menutup jalur netral Yesus katakan sesuatu di ayat berikutnya Sebab itu kata dia Ketika dia bilang kalau tidak sama saya Lebih dia adalah musuh saya Sebab itu aku berkata kepadamu Segala dosa dan hujat manusia Akan diampuni Tetapi hujat terhadap siapa? Roh kudus tidak dapat diampuni Karena tidak ada jalur netral Yesus katakan Hujat terhadap manusia masih bisa diampuni Hujat terhadap Yesus masih bisa diampuni Tetapi hujat terhadap roh kudus tidak dapat Diampuni dan lebih lanjut dia katakan Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia Ia akan diapakan? Diampuni Tetapi kata dia Jika ia menentang siapa? Roh kudus ia tidak akan diampuni Di dunia ini tidak Dan di dunia yang akan datang pun? Tidak Jadi disini kita tidak bisa menyalah artikan Pesan yang Yesus sampaikan kepada kita Bahwa ada dosa yang pada akhirnya Benar-benar membawa kepada kematian Kekal Ini yang Yesus sampaikan Bahwa ada dosa yang pada akhirnya Akan membawa kematian Kekal Pria dan wanita Yang sementara sedang melanggar garis batas Yang mana Tuhan telah berikan sebuah garis batas Yang memisahkan antara kasih karunia dia Dan penurkanya Dan pada akhirnya ketika orang melewati garis batas ini Dia tidak bisa kembali lagi kepada Kepada Tuhan Jadi kata-kata yang menakutkan dari juruselamat kita ini Berdiri kontras dengan apa yang biasa diucapkan Itu kata-kata damai sejahtera Dan untuk alasan inilah Kata-kata ini harus diteliti dengan sangat baik Dan malam ini Sebelum kita meneliti kata-kata ini Pertama-tama Mari kita pertimbangkan karakter Tuhan Pertanyaannya adalah Apakah Tuhan mau semua orang selamat? Apakah Tuhan mau semua orang selamat? Ya Karena Alkitabatan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan siapa? Orang Kristen? Akan apa? Dunia ini Itulah sebabnya Tuhan mau semua orang selamat Tuhan mau semua orang akan ada di surga suatu hari nanti Amen Tapi perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Jadi Alkitabatan bahwa Tuhan menghendaki siapa? Siapa? Semua Tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali Bahwa semua pada akhirnya akan diapakan? Diselamatkan dan memperoleh apa? Pengetahuan akan kebenaran Jadi berdasarkan ayat ini Kita dapat melihat bahwa ada hubungannya Antara keselamatan dengan apa? Benar gak? Jadi ada hubungannya antara keselamatan dengan pengetahuan akan? Akan kebenaran Jadi dengan kata lain Tuhan mau pada akhirnya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran Yang pada akhirnya akan menuntun orang kepada apa? Keselamatan Jadi pada akhirnya kalau orang hilang Siapa yang harus disalahkan? Kalau pada akhirnya orang akan hilang Atau dia tidak selamat siapa yang harus disalahkan? Apakah Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh kebenaran? Tidak Apakah Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan untuk orang mengetahui kendaknya? Tidak Setiap orang tanpa terkecuali Mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kebenaran Tapi pertanyaannya adalah Apa yang dia lakukan terhadap kebenaran itu? Dan kalau kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu Jadi ketika seseorang berdosa Apa yang harus dia lakukan? Alkitab katakan kepada kita dalam 1 Yonah 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah apa? Setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan Dengan ayat ini mungkin beberapa orang katakan Nah Artinya Ada dosa Tadi dikatakan bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni Tapi Yesus katakan Bahwa setiap dosa bisa diampuni Asal diakui Dan orang mulai berpikir bahwa Mungkin Dosa ini adalah dosa yang pada akhirnya tidak diakui Kenapa tidak diakui? Kenapa dia tidak diampuni? Karena tidak diakui Dan pendapat berbeda Berbicara tentang dosa yang tidak dapat diampuni Mereka katakan bahwa Sehubungan dengan dosa yang tidak diakui Mungkin itu adalah sebuah dosa Bunuh diri Atau dosa yang lebih kejam daripada Bunuh diri Tapi faktanya tentang hal ini Ini adalah apa? Dosa Ini adalah dosa Dan apa itu dosa? Kita telah pelajari dalam 1 Yones 3 dan 4 apa? Setiap orang yang berbuat dosa Melanggar apa? Melanggar hukum Allah Sebab dosa ialah apa? Pelanggaran hukum Allah Jadi dengan kata lain Dosa yang tidak dapat diampuni Itu bukan saja berkaitan dengan pelanggaran hukum Allah Tetapi itu juga berkaitan dengan apa? Pelanggaran melawan siapa? Roh Kudus Jadi bukan hanya pelanggaran terhadap hukum Allah Tapi itu juga pelanggaran kepada siapa? Roh Kudus Sifat daripada serangan ini Berhubungan erat dengan tugas utama daripada siapa? Roh Kudus Nah kalau begitu pertanyaannya Apa fungsi daripada Roh Kudus? Karena dosa ini ada hubungannya dengan tugas utama Roh Kudus Yesus katakan kepada kita Bapak Ibu Di dalam Yohannes 14 ayat 26 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Tetapi penghibur Yaitu Roh Kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Jadi menurut Yesus Menurut Alkitab Apa tugas utama Roh Kudus? Apa tugasnya? Mengajar Jadi apa yang Roh Kudus lakukan kepada kita? Mengajar Mengajar kita Dan apa yang dia ajar? Kebenaran atau tradisi? Kebenaran Dan bukan hanya mengajar Tapi Yesus bilang apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Jadi bukan hanya mengajar Tapi Roh Kudus juga mengingatkan kita Akan apa yang pernah Yesus katakan Dan apa yang Yesus katakan dalam hukumnya? Keluaran 20 ayat 8 Katakan apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Jadi kalau Roh Kudus mengajar Kalau Roh Kudus mengingatkan Atas apa yang telah Yesus katakan sebelumnya Dan kita telah melihat dalam keluaran 20 ayat 8 Ingat dan kuduskanlah hari Sabat Kalau begitu pertanyaannya Mengapa banyak orang Kristen pada akhirnya tidak mengingat Sabat? Sementara Al-Qaeda bilang Kalau Roh ini datang Dia akan ingatkan kita Atas apa yang pernah Yesus sampaikan Nah pertanyaannya adalah Mengapa banyak orang Kristen yang pada akhirnya tidak mengingat Sabat? Alasannya mudah Kenapa banyak orang Kristen tidak mengingat Sabat? Lagi adalah karena mereka tidak mau diajar Karena tadi dia mengajar Dan mengingatkan atas apa yang telah Yesus katakan Jadi kenapa pada akhirnya banyak orang yang tidak mengingat lagi Apa yang Yesus katakan Oleh karena dia tidak mau diajar oleh Roh Kudus Jadi fungsi pertama daripada Roh Kudus apa? Mengajar Bisa kita catat fungsi pertama adalah mengajar Dan kita lihat fungsi yang berikutnya Alkitab katakan kepada kita dalam Yohanes 16 ayat 13 Alkitab katakan Tetapi apabila ia datang Yaitu Roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang dikatakannya Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang Jadi Yesus katakan kepada kita Yesus katakan kepada kita bahwa Roh Kudus akan apa? Memimpin kita kepada apa? Seluruh kebenaran Jadi fungsi daripada Roh Kudus yang berikutnya adalah Memimpin seseorang kepada kebenaran Jadi jika seseorang tidak mau diajar Roh Kudus Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa memimpin orang kepada kebenaran? Benar gak? Fungsi pertama Roh Kudus tadi apa? Mengajar Kalau orang tidak mau diajar oleh Roh Kudus Fungsi kedua Roh Kudus apa? Memimpin Kepada apa? Seluruh kebenaran Jadi kalau dia tidak mau diajar Kalau manusia tidak mau diajar oleh Roh Kudus Maka hal yang berikut yang terjadi adalah Mereka tidak dapat dipimpin kepada kebenaran Nah kalau begitu pertanyaannya Apa itu kebenaran? Kita telah pelajari sebelumnya Ada berapa kebenaran? Tiga Jadi pertama Yesus Dalam Yohanes 14.6 Akulah jalan kebenaran dan hidup Dan kemudian yang kedua apa? Firman Yohanes 17.17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Dan kemudian Masmur 119.142 Dikatakan bahwa hukum Tuhan adalah kebenaran Jadi Kebenaran menurut Alkitab adalah apa? Yesus Firman Dan Hukum Jadi Roh Kudus akan memimpin orang-orang Kepada Yesus Kepada firmannya Dan kepada Kepada hukumnya Dengan kata lain Ketika Yesus katakan Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran Dengan kata lain Kalau ada Orang yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus Sementara dia terus melanggar hukum Tuhan Pertanyaannya Apakah dia dipimpin oleh Roh Kudus? Tidak Ini pertanyaan yang mudah Benar gak? Alkitab bilang Roh Kudus memimpin seluruh kebenaran Dan kebenaran Salah satunya adalah hukum Jadi kalau ada orang yang mengaku Dipimpin oleh Roh Kudus Tapi dia melanggar hukum Tuhan Apakah dia dipimpin Roh Kudus? Tidak Jadi Kalau ada orang Yang mengaku Dipimpin Roh Kudus Tapi dia tidak mengikuti sabat Apakah dia dipimpin Roh Kudus? Tidak Kenapa? Karena Roh Kudus akan memimpin orang kepada seluruh kebenaran Bagaimana kita tahu Kalau kita mengaku dipimpin Bapak Ibu Oleh Roh Kudus Tapi kita sementara terus melanggar hukum Tuhan Jelas bahwa kita bukan dipimpin oleh Roh Kudus Tapi kita dipimpin oleh Roh siapa? Roh yang lain Ini yang terjadi Dan ini membuka kita kepada fungsi ketiga dari Roh Kudus Yaitu dalam Yohanes 16 ayat 7-8 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jika aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jika aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang Ia akan apa? Menginsafkan dunia akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Kata menginsafkan Sebenarnya Secara harafia berarti juga meyakinkan Jadi dengan kata lain Tugas daripada Roh Kudus yang ketiga Menginsafkan atau meyakinkan dunia akan apa? Akan dosa Dan akan apa? Kebenaran dan Penghakiman Tadi kita sudah lihat Bapak Ibu Tidak perlu saya ulangi lagi Jadi Roh Kudus akan meyakinkan orang akan Dosa Dan apa itu dosa? Kita sudah lihat tadi Dosa adalah pelanggaran hukum Allah Dan meyakinkan akan kebenaran Kebenaran apa tadi? Firman Yesus Dan Hukum Nah pertanyaan saya Bapak Ibu Pernahkah Kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu salah Dan kemudian kita mendengar di dalam pikiran kita Sesuatu yang Seperti seseorang sementara berbicara dalam pikiran kita Jangan lakukan itu Pernah? Pernah gak? Kita lakukan Mau lakukan sesuatu yang salah Terus kemudian seperti ada sebuah bisikan Yang katakan jangan lakukan itu Pernah gak? Pertanyaan saya suara siapa itu? Roh Kudus Roh Kudus Itu adalah suara Roh Kudus yang berusaha meyakinkan kita Tapi pertanyaannya Kalau kita lanjutkan Apa yang terjadi? Apakah suara itu masih ada? Tidak Tidak Jadi ketika kita Sementara sedang melakukan sesuatu yang tidak harusnya kita lakukan Roh Kudus berusaha meyakinkan Meyakinkan kita Jadi ketika kita menemukan sesuatu kebenaran dalam seminar ini Roh Kudus yang sama Sementara berusaha meyakinkan Meyakinkan kita akan kebenaran tersebut Bapak Ibu Dan Alkitab katakan tadi kepada kita Ia akan menginsafkan dunia akan dosa kebenaran dan penghakiman Jadi Roh Kudus berusaha meyakinkan kita Untuk tidak melanggar hukumnya Kalau ada orang yang pada akhirnya melanggar hukum Tuhan Saya kasih pertanyaan yang mudah Kalau pada akhirnya orang melanggar hukum Tuhan Pertanyaannya adalah Apakah dia diyakinkan oleh Roh Kudus? Apakah dia diyakinkan oleh Roh Kudus? Tidak Jadi kalau ada orang yang terus melanggar hukum Tuhan Ada orang yang tidak melakukan hukum Tuhan Pada akhirnya kita tahu bahwa Dia tidak mau diyakinkan oleh Roh Kudus Sama seperti tadi saya tanya Ketika kita tahu bahwa itu salah Dan kita terus berbuat salah Sementara Tuhan sedang berbicara kepada kita Apakah kita mau diyakinkan itu salah? Tidak Sama seperti ini Ketika kita tahu bahwa kita harus menuruti hukum Tuhan Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita Dan kemudian yang terjadi adalah Kita tidak mendengarkannya Apakah itu artinya kita diyakinkan oleh Roh Kudus? Tidak Kita yang memilih itu terjadi Jadi disini kita melihat tiga fungsi daripada Roh Kudus Yaitu apa? Mengajar Yang kedua memimpin Dan ketiga menginsafkan Jadi perhatikan baik-baik Roh Kudus mengajar kita Ketika kita tidak mau diajar oleh Roh Kudus Maka Roh Kudus tidak dapat memimpin kita kepada apa? Seluruh kebenaran Ketika kita tidak bisa sampai kepada kebenaran Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa meyakinkan kita akan kebenaran Jadi dengan latar belakang ini Kita bisa dapat mengetahui apa itu dosa yang tidak dapat diampuni Dosa yang tidak dapat diampuni Adalah bukan tipe dari dosa Bukan jenis dari dosa Tetapi itu adalah tingkatan dari dosa Penolakan yang berulang-ulang terhadap pekerjaan Allah Yang bekerja dalam diri kita Jadi dosa yang tidak dapat diampuni Itu bukan jenis dosa Oh dosa membunuh Dosa yang lain Tapi itu adalah sebuah tingkatan Dimana orang terus Dan terus Dan terus Menolak Ya Tuhan dimana dia berusaha untuk bekerja Dalam diri kita Sampai pada akhirnya Kita tidak bisa lagi merespon Pimpinan Tuhan Dan cerita seperti ini Terdapat dalam perjanjian Lama Cerita dimana Tuhan Berusaha menjangkau sebuah dunia Dan kita bisa melihat Dalam kejadian fasal 6 Pada satu waktu Dimana hampir semua penduduk bumi ini Melewati satu batas Yang mana Tuhan telah tentukan Dan pada akhirnya mereka melewati batas itu Yang terlalu jauh sampai mereka tidak bisa lagi merespon pimpinan Pimpinan Tuhan Dan Alkitab katakan dalam kejadian 6-3 Rohku Tidak akan selama-lamanya Tinggal di dalam manusia Jadi apa yang mau dikatakan oleh Alkitab Ketika kita tahu sebuah kebenaran Dan kita terus menerus menolaknya Alkitab katakan Rohku tidak selama-lamanya Tinggal Jadi ketika kita tahu sebuah kebenaran Dan Roh Kudus berusaha meyakinkan kita akan kebenaran itu Dan kita terus menolaknya Kita sementara Sedang berusaha melewati garis batas Yang mana Tuhan telah tentukan Alkitab katakan kepada kita Rohku tidak selama-lamanya Tinggal di dalam manusia Karena manusia itu adalah apa? Daging tetapi umurnya akan 120 tahun Saja Mengapa hampir semua orang di zaman Nuh Menolak untuk masuk ke dalam Bahtera Bapak Ibu? Mengapa? Banyak dari antara mereka yang bahkan Membantu Nuh untuk apa? Membangun Bahtera Roh Kudus berusaha meyakinkan mereka pada zaman itu Tetapi mereka tidak mau ngambil tindakan Bahkan ketika keselamatan tepat ada di samping mereka Benar gak? Ketika mereka berusaha untuk membangun Bahtera Keselamatan tepat ada di samping mereka Tapi pada akhirnya Sekalipun mereka membangun Bahtera Alkitab katakan Rohku tidak selama-lamanya Tinggal dalam diri manusia Dan bahkan Yesus katakan kepada kita Dalam Matius 24 ayat 37 Sebab sebagaimana halnya pada zaman siapa? Nuh Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia Jadi apa yang terjadi pada zaman Nuh Yesus katakan Itu pula akan terjadi pada kapan? Kedatangan anak manusia Yaitu pada akhirnya banyak orang Yang akan melewati batas yang Tuhan sedang tentukan Bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka Bukan karena Tuhan tidak berusaha menjangkau mereka Tetapi mereka lah yang pada akhirnya memilih melewati batas Yang Tuhan sudah tentukan itu sendiri Nah kalau begitu pertanyaannya Apakah banjir besar itu akan terjadi lagi? Ya saya katakan Karena Petrus katakan Bukan banjir oleh air lagi Tapi banjir oleh apa? Api Yang mana itu katakan bahwa itu akan melahap seluruh dunia Seluruh dunia ini Dan Tuhan telah menetapkan satu bahtera pada zaman itu Dan Tuhan telah menetapkan bahtera juga pada zaman Sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali Dan roh yang sama sementara berulang-ulang Memohon kepada manusia Sama seperti pembangun bahtera Yang mempunyai keselamatan tepat di sampingnya Demikian kita juga mempunyai keselamatan tepat di samping kita Kenapa? Karena kita memiliki Alkitab Benar gak? Kita memiliki Alkitab Kita melihat bukti-bukti di dalam Alkitab Kita melihat bagaimana Alkitab memberitahukan kita tentang kebenaran Dan roh yang sama diperlakukan persis pada zaman Nuh Dengan latar belakang ini Kita mendapati ada tiga hal yang dapat kita lakukan terhadap siapa? Roh Kudus Ada tiga hal Yang pertama Efesus 4 ayat 30 katakan Dan janganlah kamu mendukakan roh Kudus Allah Yang telah memetrakan kamu menjelang hari penyelamatan Jadi yang pertama yang bisa dilakukan oleh orang adalah dia ngapain? Mendukakan siapa? Roh Kudus Pertanyaan saya bagaimana cara mendukakan roh Kudus? Bagaimana caranya? Ketika kita tidak mendengarkan roh Kudus Ketika kita sementara tidak mendukakan roh Kudus Kita sementara sedang mendukakan roh Kudus Dan ini akan menuntun kita ke langkah berikutnya Ketika kita mendukakan Apa yang terjadi berikutnya? Ibrani 10.28-29 Alkitab katakan Jika ada orang yang menolak hukum Musa Ia akan dihukum mati tanpa belas kasihan Atas keterangan dua atau tiga orang saksi Jadi Paulus katakan dalam buku Ibrani Kalau ada orang yang menentang hukum Musa Tidak perlu dua atau tiga saksi Hukum di langsung Tapi perhatikan baik-baik di ayat 29 Betapa lebih beratnya hukuman Yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-ginjak anak Allah Yang menganggap najis darah perjanjian Yang menguduskannya Dan yang menghina siapa? Roh kasih karunia Jadi pikirkan ini baik-baik Bapak Ibu Mereka kata Alkitab menghina siapa? Roh Kudus Kenapa mereka menghina Roh Kudus? Karena mereka telah diyakinkan oleh Roh Kudus Tetapi ketika mereka diyakinkan oleh Roh Kudus Mereka menganggap pekerjaan Roh Kudus Yang meyakinkan ini sebagai pekerjaan setan Ini banyak terjadi Ketika seseorang melihat sebuah kebenaran di dalam Alkitab Dia diyakinkan tapi pada akhirnya itu tidak sesuai dengan kendaknya Mereka mulai membuat sebuah benteng Dan pada akhirnya mereka bilang Tidaklah demikian Alkitab tulis Dan kemudian mereka bilang bahwa pada akhirnya Ini akan menuntun mereka untuk berpikir bahwa pekerjaan Roh Kudus Yang meyakinkan sebagai pekerjaan apa? Setan Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah ketika Roh Kudus berusaha meyakinkan kita akan hari sabat Akan makanan, minuman, akan baptisan, dan akan yang lain Dan akhirnya kita bilang tidaklah demikian seharusnya Dan kita katakan bahwa itu bukanlah suara Tuhan Kita sementara sedang menghina Roh Kudus Itu pula yang terjadi pada zaman Nuh Roh Kudus berusaha meyakinkan mereka Tapi mereka menganggap pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan itu Sebagai apa? Pekerjaan setan Dan kenyataan ini menuntun kita kepada langkah berikutnya Dalam kisah 7 ayat 51 Hai orang-orang yang keras kepala Dan yang tidak bersunat hati Dan telinga Kamu selalu apa? Menentang Roh Kudus Sama seperti nenek moyangmu Demikian juga Kamu Ketika kita mendukakan Roh Kudus Ketika mereka sementara mendukakan Roh Kudus Mereka menghina Roh Kudus Dengan menganggap pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan Dan pada akhirnya ketika mereka menghina ini Akhirnya mereka akan menentang Ini yang terjadi Mereka diyakinkan Mereka tidak mau diyakinkan Akhirnya itu mendukakan Roh Kudus Dan kemudian mereka bilang bahwa Roh Kudus meyakinkan ini Sebagai pekerjaan setan Dan pada akhirnya yang tadinya ditolak Sekarang mereka Tentang Dan ini banyak sekali Terjadi Orang sementara sedang menentang Roh Kudus Dan akhir daripada ini akan membawa kita kepada Menentang Roh Kudus Dengan demikian Orang pada akhirnya Sementara melakukan berdosa Yang tidak dapat Diampuni Ketika dia terus melakukan sebuah tingkatan 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 Dari dia mendukakan Kepada dia Menolak Atau menghina Roh Kudus Dan pada akhirnya dia Menolak Tingkatan ini terus semakin tinggi Dan pada akhirnya Orang melewati garis batas Yang Tuhan telah tentukan Mereka mendukakan Mereka menghina Mereka menentang Roh Kudus Sama seperti orang-orang pada zaman Zaman Kalau begitu pertanyaannya Mengapa dosa terhadap Roh Kudus Tidak dapat diampuni Mengapa Dan pertanyaan yang berikutnya Apa pengaruh dari semua Pemberontakan melawan Roh ini Kepada orang yang melakukannya Saya akan jawab Dua pertanyaan ini Ya Berapa menit ke depan Mengapa dosa terhadap Roh Kudus Tidak dapat diampuni Dan apa pengaruhnya Bagi mereka yang melakukan Dosa ini Saya mau katakan Hampir tidak Terasa Kenapa suara itu Lama-kelamaan Semakin Lenyap Dan pada akhirnya Akan Akan hilang Kenyataannya Ini alasan mengapa Dosa itu dianggap Sebagai dosa yang tidak dapat Diampuni Terkadang orang katakan Bahwa saya tidak Mengapa Dikatakan bahwa saya tidak Mengerti mengapa Tuhan menganggap ini Sebagai satu dosa yang tidak dapat Diampuni Tapi saya akan kasih tahu Bapak Ibu Alasannya Karena Roh Kudus Adalah satu-satunya Dimana Tuhan dapat Menjangkau Manusia Jadi saya mau katakan Kenapa dosa ini Tidak dapat diampuni Karena Roh Kudus Adalah satu-satunya Sarana dimana Tuhan Dapat menjangkau siapa Manusia Jadi kalau tidak ada Jalan ini Jadi kalau tidak ada Roh Kudus ini Maka Tuhan tidak dapat Menjangkau Manusia Saya akan kasih contoh Bapak Ibu Anggaplah kita Sementara tenggelam Di dalam Laut Di tengah laut Dan kemudian Yang terjadi adalah Kita menemukan Sementara kita Tenggelam Dan kita tidak bisa Berenang Kita menemukan Di sebelah kita Ada pelampung penyelamat Dan kemudian Yang terjadi Saya menolak pelampung penyelamat ini Pertanyaan Apakah saya akan selamat Apakah saya akan tiba Di daratan Tidak Kenapa Karena saya menolak Satu-satunya Sarana Dimana saya bisa Selamat Ini yang terjadi Izinkan saya Mengilustrasikan yang berikutnya Anggaplah Saudara Sementara Sedang Ditelepon Sama orang lain Dan kemudian Yang terjadi adalah Saudara gak suka Orang ini Telepon saudara terus Akhirnya yang terjadi Saudara mati Ini handphone Bener gak Dan kemudian pertanyaan saya Apakah orang itu Bisa menghubungi saudara lagi Bisa gak Tidak Kenapa Karena Kita sementara Memotong Satu-satunya Saluran Dimana orang Bisa berhubungan Dengan Dengan kita Bukan karena Orang itu Tidak dapat Menghubungi kita Bukan karena Orang itu Tidak mau Menghubungi kita Tapi kitalah Yang menutup Satu-satunya Saluran Yang mana Orang bisa Menghubungi Kita Izinkan saya Untuk mengilustrasikan Yang ketiga Anggaplah di ruangan ini Di tengah ruangan ini Saya buat Sebuah tembok Seperti ini Bapak Ibu Saya buat tembok Di sebelah ini Anggaplah saudara Di sebelah sana Saya sementara Di sebelah sini Saudara berusaha Untuk meyakinkan Saya akan satu hal Tapi saya gak suka Dan akhirnya terjadi Saya buat tembok Saya susun seperti ini Terus di tengah ruangan ini Terus Terus Dan sampai akhirnya Saya meletakkan Bata yang terakhir Dan ketika Saya meletakkan Bata yang terakhir Dan kemudian Saya mulai duduk Dan kemudian Saya katakan Damai sekali Gak ada lagi Yang ganggu saya Gak ada lagi Yang kasih tau saya Gak ada lagi Yang cerewet sama saya Untuk katakan sesuatu Inilah yang terjadi Ketika seseorang Sementara melakukan Dosa yang tidak Dapat diampuni Bukan Tuhan Yang tidak memanggil Bukan Tuhan Yang tidak memberikan Kesempatan Bukan Tuhan Yang tidak berusaha Menjangkau Tapi kitalah Yang menutup Saluran Ini Kalau begitu pertanyaannya Tindakan apa Yang pada akhirnya Kita lakukan Dapat menuntun Kepada dosa Yang tidak dapat Diampuni Tindakan seperti apa Ada tiga tindakan Yang pada akhirnya Menuntun orang Untuk melakukan dosa Yang tidak dapat diampuni Mungkin orang katakan Seperti ini Bapak Ibu Saya tidak mau diselamatkan Saya gak suka dengan Tuhan Dan saya juga gak suka Dengan Alkitab Ada orang-orang seperti ini Setidaknya Sekali dalam hidup Kita menemukan orang seperti ini Tapi saya mau katakan Itu jarang sekali Kita temukan Ada juga Yang demikian yang lain Tapi disini Kita akan melihat Tindakan seperti apa Yang pada akhirnya Akan menuntun kita Kepada melakukan dosa Yang tidak dapat Diampuni Disini dikatakan Amsal 28 ayat 13 Kalau Bapak Ibu punya catatan Bisa catat ayat ini Amsal 28 ayat 13 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Siapa yang menyembunyikan Pelanggarannya Tidak akan beruntung Tetapi siapa yang mengakuinya Dan meninggalkannya Akan Akan saya Jadi mereka Yang tidak mau Meninggalkan dosa mereka Akhirnya yang terjadi adalah Dosa yang pada akhirnya Menuntun kita Pada dosa yang tidak dapat Diampuni Yang pertama Adalah dosa yang Disembunyikan Mereka tidak mau Meninggalkan dosa mereka Akhirnya mereka Diakinkan bahwa Mereka Sendiri tidak Perlu Untuk mengakui Karena mereka cukup bahagia Dengan hal ini Akhirnya mereka Tidak merasa Bahwa itu sebuah Kesalahan Karena mereka Sementara Sedang menutupi Dosa Dan dalam dosa Yang tersembunyi ini Ada dua kelas Kelas yang pertama Adalah sekelas Skeptis Atau ateis Mereka yang katakan Saya tidak percaya Saya tidak percaya Tuhan Saya tidak percaya Alkitab Agama hanya untuk orang bodoh Agama hanya untuk orang lemah Tapi orang-orang seperti ini Yang hidup bahagia Senang dengan Kehidupan Yang seperti itu Kehidupan tanpa Tuhan Kehidupan tanpa Alkitab Dan yang lainnya Tapi saya mau katakan Bahwa orang-orang seperti ini Jarang sekali Karena banyak sekali Bukti di dalam Alkitab Dan bukti di dalam Pengilmu pengetahuan Bahwa ada Tuhan Tapi Kelompok yang berikutnya Dari dosa yang tersembunyi Adalah mereka yang mengetahui Benar dan Salah Mereka yang mengatakan Bahwa saya tahu Saya harus lakukan ini Tapi saya tidak peduli Dan saya tidak mau lakukan Ini adalah Orang-orang yang sementara Melakukan dosa yang Tersembunyi Atau mereka katakan Saya tahu Bahwa saya harus melakukan itu Tapi saya tidak mau melakukannya Apa yang mereka lakukan? Mereka sementara Sedang menyembunyikan Dosa mereka Jadi Jikalau kita Punya dalam areal Kehidupan kita Yang sementara Kita tutupi Dan kita tidak akui Kepada Tuhan Akui sekarang Kenapa? Karena kita Sementara sedang melakukan dosa Yang tersembunyi Dan inilah salah satu cara Dimana orang Melakukan sebuah dosa Yang tidak dapat Diampuni Dan yang kedua Apa yang dilakukan? Orang yang suka Menunda Penunda Biasanya adalah orang Yang memiliki niat yang baik Mereka berencana Untuk melakukan kebenaran Suatu hari nanti Mereka berencana Untuk mengikuti kebenaran Suatu hari nanti Mereka berencana Untuk memelihara sahabat Suatu hari nanti Mungkin setelah saya pensiun Mungkin setelah saya Sudah menyelesaikan urusan saya Atau mungkin ketika saya Sudah diterima Dan yang lainnya Atau mungkin Setelah semuanya Sudah selesai Atau mungkin setelah Semua pertanyaan saya Sudah dijawab Saya akan melakukan kebenaran Disini kita melihat bahwa Mereka suka menunda Dan bahkan mereka katakan Lihat saja nanti Saya akan lakukan kebenaran ini Tunggu saja Suatu hari nanti Saya akan lakukan kebenaran ini Dan orang-orang ini Benar-benar percaya Bahwa mereka akan melakukan kebenaran Suatu hari nanti Tapi pertanyaannya adalah Besok mungkin Sudah Terlambat Besok mungkin tidak akan pernah Tidak pernah datang Kita tidak tahu Bagaimana nasib kita Besok Bisa saja Malam ini adalah Kesempatan terakhir Terakhir kita Dan penunda Penundaan Adalah sangat berbahaya Bapak Ibu Kenapa Karena Kita menemukan banyak sekali Sesuatu terjadi Bisa saja ketika kita pulang Kita mengalami sebuah kecelakaan Dan kita tidak sempat Untuk mengambil Kebenaran Karena hidup manusia Tidak ada yang Tahu Ini yang terjadi Itulah sebabnya Alkitab katakan Kalau kamu mendengar suaranya hari ini Jangan Keraskan Hatimu Dan di dalam Alkitab banyak sekali Contoh penundaan Yang pertama Dalam kisah 26-28 Jawab Agripa Hampir-hampir saja kau yakinkan Aku menjadi orang Kristen Hampir diselamatkan Artinya apa Bapak Ibu? Tidak selamat Kita tidak bisa Tidak bisa bangga Kita katakan Huh Hampir saya selamat tadi Itu artinya Tidak selamat Benar gak? Jadi disini Kita bisa melihat Bapak Ibu Bahwa Ketika kita hampir diselamatkan Itu jelas bahwa Kita tidak Tidak selamat Kita akan menemukan Jutaan orang Pada akhirnya Akan ada di neraka Karena mereka hampir diselamatkan Banyak orang yang pada akhirnya Akan ada di neraka Karena mereka hampir diselamatkan Mereka benar-benar Tidak diselamatkan Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu Ini yang pertama Dan yang kedua Adalah Markus 10-21 Hanya ada satu lagi Kekuranganmu Jadi ada seorang muda Yang datang kepada Yesus Dan dia katakan Guru yang baik Apa yang harus aku lakukan Untuk memperoleh hidup yang kekal Dan kemudian Yesus katakan Apa yang firman Tuhan katakan Dan kemudian dia bilang Oh saya sudah lakukan itu Sejak masa muda saya Dan kemudian Yesus bilang apa? Jual hartamu Hanya ada satu lagi Kekuranganmu Itu apa? Jual hartamu Dan kasih kepada orang miskin Dan lalu ikutilah Aku Hanya ada satu lagi Kekuranganmu Tapi apakah dia pada akhirnya Menyerahkan satu kekurangan ini? Tidak Satu hal itu Lebih penting dari siapa? Yesus Lebih baik dia Tidak serahkan ini Daripada dia serahkan ini Benar gak? Tapi pertanyaannya pada malam hari ini adalah Apakah ada satu hal Yang masih kita simpan Saat ini yang pada akhirnya Kita tidak bisa mengikuti Yesus Yesus Apakah ada satu hal yang tidak kita serahkan Kepada Yesus Yang pada akhirnya ini akan Membuat kita tidak mengikuti Yesus Dan tadi dikatakan Akan ada jutaan manusia Yang ada di neraka Yang hampir Selamat Ini sebuah kenyataan yang Sangat menyedihkan Dan contoh lain daripada penundaan Dalam kisah 24 dan 25 Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran Penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang Felix menjadi takut dan berkata Cukuplah dahulu Dan pergilah sekarang Apabila ada kesempatan baik Aku akan menyuruh memanggil Menganggil engkau Gubernur Felix disini Diyakinkan secara mendalam oleh roh kudus Bahwa dia bergetar Dia gemetar dan dia diyakinkan Inilah sebuah pengalaman yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Dan kemudian yang terjadi adalah Apakah dia membuat sebuah keputusan? Apakah dia membuat sebuah keputusan? Ya dia membuat sebuah keputusan Tapi keputusan yang salah Dia katakan pergi saja Paulus Pergi dulu Kalau ada Saya gak mau denger suara kamu katanya Kamu membuat saya gak nyaman Kamu membuat saya gemetar Dan kemudian dia katakan Kamu mendorong saya terlalu kuat Kamu memaksa saya terlalu kuat katanya Saya jadi gugup seperti ini Pergi saja dulu kata dia Kalau ada waktu yang baik Saya akan panggil kamu Tapi pertanyaan saya adalah Apakah pada akhirnya Gubernur Felix ini panggil Paulus? Tidak Dia tidak panggil Paulus Dia tidak panggil Paulus Dia katakan nanti Kalau ada waktu yang baik Saya akan panggil Panggil kamu Dia percaya bahwa Dia akan panggil Paulus Tapi pertanyaannya Apakah dia panggil Paulus? Tidak Banyak orang yang pada akhirnya Berkata seperti ini Bapak Ibu Saya tahu Apa yang kau katakan itu benar Saya tahu bahwa saya harus lakukan ini Saya percaya apa yang kamu katakan Saya akan lakukan itu Nanti kalau waktunya Tepat Jika kita melewati Semua yang saya katakan tadi Bapak Ibu Tanamkan ini dalam pikiran kita Tidak akan pernah ada Waktu yang tepat Untuk menuruti Allah Kenapa? Ketika kita menunggu Sampai waktu yang tepat Untuk mengikuti Allah Atau mengikuti Tuhan Itu tidak akan pernah Kita lakukan Kenapa? Karena setan akan memastikan Tidak ada waktu yang Tepat Setan akan pastikan itu Jika kita menunggu Sampai kita lebih mudah Untuk berhenti Dari kebiasaan buruk kita Maka kita tidak akan pernah berhenti Karena setan akan memastikan Bahwa itu tidak akan pernah Tidak akan pernah ada Jika kita menunggu Sampai waktu yang tepat Untuk beribadah pada hari sabat Itu tidak akan pernah ada Karena setan akan memastikan Waktu itu tidak pernah Tidak pernah ada Jadi kalau kita menunggu Untuk waktu yang tepat Bahwa saya akan dibaptis Atau dibaptis ulang Waktu itu tidak akan pernah Ada Karena setan akan pastikan Waktu itu tidak akan pernah Tidak akan pernah ada Dan akan banyak orang Pada akhirnya kehilangan surga Karena hanya waktunya belum Tepat Ini yang terjadi Sebuah hal yang sangat menyedihkan Mereka rela meninggalkan Hidup kekal yang Tuhan janjikan Hanya karena waktunya belum Tepat Tidak ada waktu yang tepat Untuk mengikuti Tuhan Kenapa? Karena Alkitab katakan kepada kita Pada hari ini Sekiranya kamu mendengar suaranya Jangan keraskan hatimu Waktu yang tepat Untuk mengikuti Yesus Bukanlah besok Tapi hari ini Waktu yang tepat Untuk mengikuti kebenaran Memilih kebenaran Bukan besok Tapi hari Hari ini Bukan besok Bapak Ibu Tapi hari ini Dan ini yang terjadi Dan kelompok yang ketiga Yang sementara melakukan dosa Yang tidak dapat diampuni Adalah kelompok terbesar Dan kelompok ini adalah Anggota gereja Mungkin Anda berkata Bagaimana mungkin Anggota gereja Menjadi orang yang pada akhirnya Mereka melakukan sebuah dosa Yang tidak dapat diampuni Sangat mudah Bapak Ibu Kita bisa lihat bahwa mungkin Ada orang yang datang oleh Karena baptisan Atau baptisan ulang Dan kemudian mereka Mulai menetap di sebuah gereja Dan mereka mulai merasa nyaman Dan kemudian mereka katakan bahwa Wah saya sekarang sudah di gereja Dan saya sudah selamat Tapi saya mau katakan bahwa Kebenaran itu memiliki Sebuah kemajuan Karena Alkitab katakan Jalan orang benar Seperti cahaya Apa? Pajar Yang sekian bertambah terang Sampai rembang Tengah hari Ini yang terjadi Bapak Ibu Alkitab katakan kepada kita Dari Yohanes 16 dan 13 Maka roh kudus akan memimpin kamu Kepada apa? Seluruh kebenaran Roh kudus akan memimpin kita Kepada seluruh kebenaran Tuhan tidak pernah membuang kebenaran Itu seperti apa? Seperti truk sampah ini Kebenaran dibuang secara langsung Tapi Tuhan memberikan kebenaran Selangkah demi selangkah Ini yang terjadi Mungkin roh kudus telah memimpin kita Kepada kebenaran sahabat Dan mungkin beberapa orang katakan Ah ini terlalu berat Ini terlalu berat Saya tidak bisa menerimanya Apa yang akan keluarga saya katakan Apa yang akan orang lain katakan Bagaimana saya memelihara sahabat Saya punya pekerjaan pada hari Sabtu Maka saya tidak mungkin makan Bagaimana saya membayar tagihan Ini yang terjadi ketika roh kudus memimpin Kepada kebenaran ini Dan mungkin ada orang yang menerima kebenaran ini Kebenaran sahabat Dan kemudian roh kudus memimpin Kepada kebenaran berikutnya Yaitu tentang makanan Dan kemudian orang mungkin katakan Ah ini terlalu berat Saya tidak bisa tinggalin babi saya Saya tidak bisa tinggalin udang saya Saya tidak bisa tinggalin roh kudus saya Saya tidak bisa tinggalin ikan-ikan lele saya Saya tidak bisa tinggalin yang lain Ini terlalu berat Saya tidak bisa serahkan itu Dan mungkin Tuhan memimpin orang lain Akhirnya dipimpin dan roh kudus memimpin kepada gaya hidup Dan kemudian orang mulai katakan Saya tidak mungkin bisa meninggalkan tontonan saya Saya suka sekali dengan tontonan ini Saya tidak bisa tinggalin musik saya Saya tidak bisa tinggalin perhiasan saya Ini terlalu berat Dan kemudian mungkin orang itu menerima Dan roh kudus memimpin kepada kebenaran berikutnya Kebenaran tentang gereja Dan orang mulai katakan Ah ini terlalu berat Saya tidak dapat melakukannya Saya tidak bisa menyerahkan gereja saya Untuk gereja yang benar ini Ini terlalu berat Dan mungkin roh kudus Memimpin orang ini Dan pada akhirnya Orang ini menerima Dan roh kudus memimpin kepada kebenaran berikutnya Beberapa orang mengambil langkah-langkah yang tadi Dan sekarang roh kudus memimpin mereka kepada Kebenaran tentang baptisan Atau dibaptis ulang Dan orang mulai mengatakan Ini terlalu berat Saya tidak mungkin melakukan ini Ini terlalu berat Saya tidak bisa serahkan semuanya kepada Yesus Apakah saudara bisa lihat Setiap langkah yang kita lakukan Untuk berbalik daripada Tuhan Ini kita sementara sedang Menentang roh kudus Jadi yang terjadi Setiap langkah orang berusaha untuk berbalik Dan dari mengikuti Tuhan Ketika roh kudus memimpin kita kepada kebenaran Ketika kita tidak menerimanya Dia tidak akan bisa menuntun kita kepada Kebenaran berikutnya Izinkan saya bertanya Bapak Ibu Langkah yang mana Yang pada akhirnya Membuat kita ragu-ragu Untuk mengikuti kebenaran Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan Hanya sedikit waktu lagi Dalam Yohonas 12.35 Terang ada di antara kamu Selama terang itu ada pada kamu Percayalah kepadanya Supaya kegantungan kamu Barang siapa berjalan dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia Pergi Selama roh kudus berusaha meyakinkan kita Ikutilah suara yang meyakinkan Itu Kenapa? Karena Alkitab katakan kepada kita Ketika kita tidak mengikutinya Maka kegelapan akan menguasai Menguasai kita Nah kalau begitu pertanyaannya Bapak Ibu Apa yang terjadi Kepada sebuah pohon tomat Ketika dia berhenti bertumbuh Mati Demikian juga dengan kita Ketika kita pada akhirnya Ya berhenti bertumbuh Ini akan menuntun kita kepada Kematian Ketika kita menutup telinga kita pada roh kudus Kita sementara sedang menutup Diri kita dari Pertumbuhan Dan Alkitab katakan kepada kita Dalam kisah 17.30 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua orang harus Bertobat Ketika kita tidak tahu Tuhan dalam rahmatnya yang besar Tidak menganggap itu sebagai satu hal yang kita lakukan Tuhan tidak memperhitungkan hal itu Tetapi ketika kita mengetahuinya Perhatikan apa yang Alkitab katakan Dalam Yohannes 9.41 Jawab Yesus kepada mereka Sekiranya kamu buta Kamu tidak berdosa Kalau kamu tidak tahu Kamu tidak berdosa Kata Yesus Tetapi jika Tetapi karena kamu berkata Kami melihat Maka tetaplah dosamu Kalau kita tidak tahu itu Maka Tuhan dalam kasih karunianya Menganggap itu bukan dosa Tetapi ketika kita tahu ini adalah sebuah kebenaran Dan kita tidak melakukannya Alkitab katakannya itu sebagai satu hal yang disebut Dosa Ketika kita tahu sebuah kebenaran Dan kita tidak lakukan Tuhan menganggap itu sebagai sebuah dosa Pertanyaannya pada malam hari ini adalah Apa yang saya lakukan dengan kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya Kemurahan hati Tuhan yang terbesar Adalah mengungkapkan kebenaran kepada manusia Tetapi penghinaan terbesar manusia kepada Tuhan Adalah menolak untuk mengikuti kebenaran ini Tuhan telah mengungkapkan kebenaran ini Ini adalah karunia terbesar yang Tuhan bisa berikan Tapi penghinaan terbesar yang bisa dilakukan manusia Adalah menolak untuk melakukan hal ini Dan Alkitab katakan kepada kita dalam kisah 751 Hai orang-orang yang keras kepala Dan yang tidak bersunat hati dan telinga Kamu selalu menentang roh kudus sama seperti nenek moyangmu Demikian juga kamu Jadi kelas yang ada di anggota gereja Adalah mereka yang sama seperti nenek moyang Ini adalah salah satu cara orang Kristen pada akhirnya Akan melakukan sebuah dosa yang tidak dapat diampuni Yaitu sama seperti nenek moyang kamu Demikianlah kebanyakan orang melakukan dosa ini Dan banyak orang yang katakan Ibu saya, ayah saya, semua keluarga saya ada di gereja ini Artinya saya juga harus di gereja ini Saya dilahirkan di gereja ini, saya besar di gereja ini Dan ini yang terjadi Dan itu cukup baik buat saya Ibu saya baik dan semuanya baik Itu cukup baik Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Itu sama seperti orang Yahudi Mereka katakan kami lahir di Yahudi Kami besar di Yahudi Kami gak mau bergabung dengan sekte baru yang didirikan oleh Yesus Tapi perhatikan baik-baik Jangan salah paham akan hal ini Bapak Ibu Orang tua kita diselamatkan oleh Tuhan Oleh karena tuntunan yang Tuhan berikan kepada orang tua kita Tapi kita diselamatkan mengikuti tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita Ketika Tuhan mengungkapkan kebenaran Kebenaran yang sama yang mungkin tidak diungkapkan kepada orang tua kita Kita tidak bisa pukul rata itu sama seperti orang tua kita Ini yang terjadi Tuhan memberikan kebenaran kepada setiap orang Tuhan memberikan sebuah kebenaran kepada setiap orang Dan yang berikutnya Kisah 7.53 katakan Kamu telah menerima hukum taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Akan tetapi kamu tidak menurutinya Kelas yang kedua dari anggota gereja Adalah yang tidak menjaga hukum Tuhan Yang tidak menjaga hukum Tuhan Ini yang terjadi Bapak Ibu Terutama hukum keberapa? Hukum keempat Banyak orang pada akhir akan melakukan dosa ini Sekalipun dia di gereja Dia tahu sesuatu tapi dia tidak melakukan Dia sementara sedang melakukan dosa ini Kita akan tangan kepada kita Ingat dan kuduskanlah hari sabat Hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Alamu Berapa banyak dari antara kita yang telah mendengar tentang hari sabat? Kita telah mendengar semuanya, benar? Berapa banyak yang orang Sitan katakan bahwa Saya tidak peduli dengan hal ini Saya tahu itu benar tapi saya tidak peduli Lalu mereka mulai memberikan sebuah alasan, alasan dan alasan Inilah yang pada akhirnya akan menuntun orang kepada dosa yang tidak dapat diampuni Faktanya Perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam Ibranis 10.26-29 Sebab Jika kita sengaja Berbuat dosa Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Maka tidak ada lagi apa? Korban untuk menghapus Dosa itu Alkitab katakan Kalau kita tahu sebuah kebenaran Dan kita sengaja Tidak melakukannya Dengan alasan rasional apapun Yang kita berikan kepada Tuhan Alkitab katakan tidak akan ada lagi apa? Korban untuk menghapus Dosa Ketika dosa kita tidak bisa dihapus Artinya Kita sementara sedang melakukan dosa yang tidak dapat Diampuni Dan apa yang selanjutnya dikatakan Setelah orang ini lakukan demikian Perhatikan ayat berikutnya Tetapi yang ada Kematian yang mengerikan Akan penghakiman dan api yang dasyat Yang akan menghanguskan semua orang Durhaka Bagi mereka yang terus tidak mau meneruti Tuhan Walaupun mereka tahu itu sebuah kebenaran Alkitab katakan bahwa api yang dasyat ini Akan menghanguskan mereka semua Apa yang kita lakukan dengan kebenaran yang kita sudah ketahui Bapak Ibu? Perhatikan ini baik-baik Roh kudus tidak bisa atau tidak mau Tinggal di dalam seseorang yang dengan sengaja melanggar hukum Hukum Allah Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Dengan kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita Jadi Apakah arti sebenarnya dari dosa yang tidak dapat diampuni? Jadi apa arti yang sebenarnya? Dosa apapun yang terus kita lakukan Sampai kita tidak dapat lagi mendengar suara Suara Tuhan Jadi dosa yang terus-menerus kita lakukan Meskipun Tuhan sudah katakan Jangan lakukan Meskipun Tuhan sudah memberitahu kepada kita Bahwa jangan lakukan ini Itu adalah dosa yang selalu kita katakan Tuhan mungkin nanti Mungkin segera Tetapi tidak sekarang Dosa yang terus kita lakukan Dan kita terus menunda Panggilan Tuhan Kalau begitu pertanyaannya Apa yang akan saya lakukan dengan kebenaran Yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya? Pertanyaannya pertanyaan yang harus kita jawab Apa yang saya lakukan dengan kebenaran Yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya? Sebagaimana saya selalu katakan Anggaplah saya pulang dari sini Saya bawa bunga buat istri saya Tapi ketika saya bawa bunga Dan istri saya mengambil bunga ini Dan kemudian menginjaknya Apa maksudnya? Apakah dia mencintai saya? Tidak Jadi cara kita memperlakukan kebenaran Menggambarkan perasaan kita kepada siapa? Si pemberi kebenaran itu sendiri Jadi bagaimana Cara kita memperlakukannya Itu menggambarkan perasaan kita Bapak Ibu Izinkan saya bertanya Apakah kebenaran Apakah kita mendapatkan kebenaran di seminar ini? Apakah kita mendapatkan kebenaran di seminar ini? Apakah itu kita pikir sebagai sebuah pemberian Tuhan? Apakah kebenaran sebagai sebuah pemberian Tuhan? Jadi apakah kebenaran itu berkat dari Tuhan ya atau tidak? Ya Cara kita memperlakukan kebenaran ini Bapak Ibu Menggambarkan perasaan kita terhadap siapa? Yesus yang kasih kebenarannya Cara kita memperlakukan kebenaran yang Tuhan tunjukkan melalui seminar ini Menggambarkan perasaan kita terhadap siapa? Yesus Ketika kita menolak kebenaran Kita bukan menolak si pembawa kebenaran Tapi kita menolak siapa? Si pemberi kebenaran Kalau kita menolak sabat Kita bukan menolak hari Atau kita menolak agama Tapi kita menolak Yesus Yang memberikan sabat buat siapa? Buat kita Kalau kita menolak gereja yang benar Kita bukan menolak gereja Tapi kita sementara menolak siapa? Yesus yang mendirikan gereja yang benar Kadangkala kita gak memikirkan hal ini Kadangkala kita gak memikirkan bahwa yang kita tolak bukanlah orang yang menyampaikan Bukanlah kebenaran itu Tapi siapa? Yesus Yang setiap hari kita bilang Saya mengasihi kamu Dan banyak orang pada akhirnya Katakan susah untuk mengikuti kebenaran Saya tidak dapat mengikuti kebenaran Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Alkitab katakan kepada kita dalam Matthew 10, 34-37 Jangan kamu menyangka Bahwa aku datang di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan apa? Pedang Jadi kalau kita pikir bahwa Yesus datang untuk membawa damai Yesus katakan Jangan kamu pikir seperti itu Aku datang membawa apa? Pedang Dan menurut Ibrani fasal 4 dan 12 Pedang gambaran apa? Firman Tuhan Jadi Yesus datang membawa firman Tuhan Dan apa yang dia lakukan? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya Firman ini pada akhirnya akan memisahkan orang dari antara keluarganya Pertanyaannya adalah apa yang kita pilih? Keluarga kita atau Yesus? Dan kemudian dia katakan lebih lanjut Barang siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripada aku Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku Ia tidak layak bagiku Ini bukan apa yang saya katakan bapak ibu Tapi ini Yesus sendiri yang mengatakannya Dan Yesus berkata hari ini Barang siapa mengasihi gerejanya lebih daripada aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mengasihi pekerjaannya lebih daripada aku Ia tidak layak bagiku Coba kita pikirkan baik-baik Kalau kita pikir Apa yang kita lakukan pada akhirnya akan berkenan di depan Tuhan Tapi Yesus sendiri katakan barang siapa mengasihi itu semua Lebih daripada aku Engkau tidak layak bagiku Dan Alkitab katakan musuh orang ialah orang-orang Seisi rumahnya Mungkin akan ada peperangan Di dalam rumah ketika menerima kebenaran ini Itu tidak akan mudah bapak ibu Mungkin saudara akan berpisah dengan saudaranya Mungkin orang tua pada akhirnya harus memilih antara anak atau kebenaran Atau mungkin anak menerima kebenaran harus memilih antara orang tua atau kebenaran Atau yang lain Tapi satu hal yang pasti Siapa yang kita kasihi Apakah keluarga kita Atau Yesus Yang kita Kita kasihi Ini yang terjadi bapak ibu Pertanyaan yang sama Yang Yesus memberikan Musuh sekalian orang adalah Seisi rumahnya Ketika kita mengetahui sebuah kebenaran Mana yang akan kita kasihi Yesus Atau orang-orang Yang sementara Menghalangi jalan kita Untuk menerima Kebenaran Jadi kita dapat mendapati Dua jalan untuk mendapatkan kendamaian Berapa jalan? Dua jalan Jalan pertama Berserah sepenuhnya kepada Yesus Kalau kita ingin sebuah kedamaian Berserah sepenuhnya kepada siapa? Yesus Katakan dengan jujur Bahwa Saya rindu memiliki sebuah kedamaian Maka Tuhan akan memiliki sebuah kedamaian Yang melampaui imajinasi Jinasi kita Ketika kita memilih berserah kepada Yesus sepenuhnya Maka pergumulan ini Akan berhenti Dan kita bisa memilih yang kedua Yang kedua apa? Tetap melakukan dosa yang tidak dapat Diampuni Anda tahu kenapa? Ketika kita pada akhirnya Melakukan ini Kita tidak akan lagi mendengar suara Tuhan Yang mungkin berbisik-bisik dalam hati kita Yang memberikan sebuah pergumulan kepada kita Yang terus berkata kepada kita Ayo lakukan, ayo lakukan Hanya ada dua pilihan Berserah sepenuhnya kepada Yesus Atau lakukan dosa yang tidak dapat Diampuni Ini yang terjadi Bapak Ibu Dan Alkitab katakan kepada kita Dalam Hosea 4 ayat 17 Efraim bersekutu dengan berhala-berhala Biarkanlah dia Bukan artinya Tuhan tidak pernah memanggil Efraim Bukan artinya Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Efraim Tapi pada akhirnya Efraim lah sendiri Itu yang menutup telinganya dari panggilan Panggilan Tuhan Apakah kita ingin memiliki sebuah kedamaian sejati Bapak Ibu? Hanya ada dua pilihan Pertama berserah sepenuhnya kepada Yesus Mengikuti kebenaran yang telah dia tunjukkan kepada kita Yang kedua Berhenti untuk mendengar Yesus Dan lakukan dosa yang tidak dapat Diampuni Ini yang terjadi Kita dapat melakukan dua hal ini Dan Yesus memberikan kepada Kepada kita Kita dapat menutup telinga kita dari Yesus Dan melakukan dosa yang tidak dapat diampuni Tapi itu bukanlah damai yang berasal dari siapa? Tuhan Itu adalah damai yang pada akhirnya Akan membawa Kematian Sebuah damai yang tidak akan pernah ada lagi Dimana Tuhan menganggil kita Dimana Tuhan memberikan pergumulan kepada kita Dimana Tuhan berusaha seperti menekan kita Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Alkitab katakan kepada kita Dalam Lukas 13 ayat yang ke-24 Jawab Yesus kepada orang-orang di situ Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Sebab aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi apa? Tidak akan dapat Mungkin ada beberapa dari antara saudara yang pada malam hari ini Suka melakukan atau suka menunda Melakukan sebuah kebenaran Anda terus melakukan dan menunda kebenaran Saudara mulai mungkin katakan Mungkin nanti saudara Nanti ketika semua urusan saya sudah selesai Saya akan lakukan kebenaran ini Tapi apakah kita mendengar Kebenaran di dalam seminar ini? Yesus telah memberikan kebenaran kepada kita Apakah kita telah mendengar kebenaran di seminar ini? Apakah ada kebenaran yang di seminar ini Yang belum kita lakukan Dan sementara Tuhan sedang berbicara kepada kita Lakukan Lakukan itu Saya mau katakan sesuatu kepada kita semua Kalau kita katakan Tidak kepada Tuhan Atau kita katakan Nanti 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 Kita sementara sedang membangun Tembok Yang pada akhirnya Tembok ini akan semakin tinggi Dan suara yang sama Yang membujuk kita Pada akhirnya Akan berhenti Memperdengarkan Suaranya Segera Tidak akan ada lagi Panggilan yang Tuhan berikan kepada Kepada kita Karena kita sementara sedang makan dosa yang tidak dapat Diampuni Malam ini Bapak Ibu Saya punya sebuah panggilan Yang berbeda Semua kepala tertunduk Dan semua mata tertutup Pikirkan baik-baik ini Tuhan telah memberikan Kebenaran kepada kita Dari sekian banyak orang Yang menerima Flyers Dari seminar ini Flyer itu Tuhan titipkan Mungkin melalui orang Mungkin melalui hal yang lain Tepat Di tangan Anda Karena Tuhan tahu Bahwa Saudara siap Untuk mengikuti kebenaran ini Karena Tuhan tahu Bahwa ini adalah waktu yang tepat Untuk saudara Mengikuti Kebenaran Dari sekian ribu orang Yang menerima di tangannya Yang menerima di tangannya Saudara adalah orang-orang Yang telah Tuhan Tunjuk untuk datang ke tempat ini Mengikuti Seminar ini Dan menerima Kebenaran Mungkin saudara telah menjalankan sebuah kehidupan Kristen selama sepanjang kehidupan saudara Tapi malam hari ini Tuhan Rindu saudara melakukan sebuah langkah Yang lebih Sebuah langkah maju Sebuah langkah yang lebih besar Dibandingkan langkah-langkah sebelumnya Sebuah langkah yang kita lakukan hari ini Akan menguatkan kita kepada langkah yang berikutnya Mungkin beberapa dari antara saudara Telah diyakinkan oleh roh kudus Sepanjang seminar ini Bahwa Tuhan telah mengungkapkan kebenaran kepada saudara Dan saudara telah berulang-ulang kali Dimana Tuhan katakan inilah kebenaran Ikutilah kebenaran ini Tetapi saudara tetap berusaha untuk berkata kepada Tuhan Tuhan nanti 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 Tapi saudara telah diyakinkan malam hari ini Bahwa tidak ada waktu yang tepat mengikuti Yesus Selain hari ini Karena Alkitab katakan kepada kita Bahwa Kalau kamu mendengar suara Tuhan hari ini Jangan keraskan hatimu Tidak ada waktu yang tepat untuk mengikuti Yesus Apakah anda mendengar panggilan Tuhan saat ini Apakah anda mau melakukan Kebenaran saat ini Roh yang sama Sedang memohon Dan roh yang sama Diperlakukan sama Didukakan Dan dihina Tapi malam hari ini Tuhan yang sama memanggil Anak-anakku Engkau telah mendengar kebenaran Kalau engkau mengasihi aku Turutilah segala Perintah-perintahku Jangan keraskan hati kita saudara Jika Tuhan telah memberikan kebenaran kepada kita Telah meyakinkan kita akan kebenaran Mungkin besok Terlambat Terlambat Panggilan saya pada malam hari ini Siapa yang telah diakinkan oleh Tuhan Selama seminar ini Bahwa inilah sebuah kebenaran Dan saya harus lakukan kebenaran ini Apapun resikonya Karena biarlah resiko itu Tuhan yang tanggung Apapun resikonya Saya akan lakukan kebenaran ini Oleh karena Yesus telah menyerahkan semuanya bagi saya Dan saya rindu untuk menyerahkan semuanya kepada Yesus Saya mengundang berdiri Tidak semua Tapi orang-orang yang memilih untuk mengikuti Tuhan Apapun resikonya Apapun resikonya Karena saudara telah melihat bagaimana Yesus telah menyerahkan semuanya Saya mengundang saudara untuk berdiri Tidak semuanya Karena ini adalah komitmen kita kepada Tuhan Semua mata tertutup dan semua kepala tertunggu Biarlah komitmen yang kita lakukan hari ini Adalah komitmen kita kepada Tuhan Kalau kita tahu ini sebuah kebenaran Dan kita telah diakinkan oleh roh kudus Tuhan Ini adalah sebuah kebenaran Dan kita telah diakinkan oleh firman Tuhan Ini adalah kebenaran Dan kalau kita benar-benar mengasihi Yesus Dan rindu menuruti akan kebenaran ini Apapun resikonya Karena biarlah resiko Tuhan yang menanggung Saya mengundang berdiri Tidak semuanya Tapi orang-orang yang benar-benar Mau mengikuti kebenaran Apapun resikonya Sekalipun Itu memisahkan kita Dari keluarga kita Sekalipun semua orang akan menolak kita Oleh karena kita mengikuti kebenaran Tapi saya rindu karena Yesus telah menyerahkan semuanya buat saya Saya rindu memberikan semuanya bagi Yesus yang mati buat saya Saya mengundang berdiri Tidak semuanya Kalau Anda telah diakinkan dengan roh kudus Bahwa saya harus lakukan ini Saya harus lakukan kebenaran ini Apapun resikonya Saya mengundang berdiri Tuhan melihat dari surga Diget semani Ketika dia sementara bergumul Ketika Yesus sementara bergumul dengan cawan murka ini Cawan ini bergetar di tangannya Dan kata-kata yang mengerikan keluar dari mulutnya Jika lo boleh cawan ini lalu daripada aku ya Bapak Tapi dia teringat Akan suatu hari nanti Ketika kita semua yang berada disini Mendengarkan firman Tuhan Dia teringat akan kita Kalau saya tidak mengambil cawan ini Maka orang-orang ini pada akhirnya akan tidak selamat Tapi Yesus Mengambil cawan ini Demi kita Karena dia tahu hari ini Kita akan mengikuti kebenaran Saya katakan sekali lagi Siapa di antara kita yang mungkin telah diakinkan oleh roh kudus Telah diakinkan oleh firman Tuhan Bahwa saya harus melakukan kebenaran Apapun resikonya Saya mengundang berdiri Jangan keraskan hati kita Bapak Ibu Saya mengundang kita berdiri Tidak semuanya Tapi orang-orang yang mau mengikuti kebenaran ini Apapun resikonya Percayalah Yesus yang sama Yang memberikan jalan keluar Bagi orang Israel yang terjepit Di laut merah Yesus yang sama Akan memberikan jalan keluar kepada kita Asalkan kita percaya kepada Yesus Panggilan yang kedua Saya tahu ini adalah sebuah kebenaran Saya tahu ini adalah sebuah kebenaran yang harus saya ikuti Tapi saya bergumul untuk melakukannya Saya bergumul Saya rindu untuk didoakan Saya rindu untuk diberikan kekuatan Untuk saya bisa melakukan kebenaran ini Saya mengundang untuk berdiri Saya tahu ini kebenaran Saya mau melakukannya Tapi saya bergumul untuk melakukannya Saya rindu untuk dikuatkan Saya rindu untuk dikuatkan Untuk mengambil kebenaran ini Saya mengundang untuk berdiri Saudara-saudara Roh yang sama sementara sedang memohon malam hari ini Kalau engkau mendengar suaranya hari ini Jangan keraskan Kalau kita telah diyakinkan Dengan firman Tuhan ini Kita telah diyakinkan oleh roh kudus Bahwa saya harus melakukan ini Tapi saya bergumul untuk melakukannya Saya rindu untuk dapat melakukan ini Saya rindu diberikan kekuatan Saya rindu untuk melakukannya Saya mengundang untuk berdiri Saya tahu ini benar Tapi saya bergumul lakukannya Karena satu dan dua hal Dan saya rindu dikuatkan untuk melakukan ini Saya mengundang untuk berdiri Jangan keraskan hati kita Karena besok Belum tentu ada kesempatan Karena Alkitab katakan Kalau kamu mendengar suaranya hari ini Jangan keraskan hati kita Jangan keraskan hati kita Kita akan menyanyikan lagu kita Renungkan ini baik-baik Bapak Ibu Terima kasih atas dukungan Anda 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 Sampai jumpa Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Yang melakukan Yang melakukan Terima kasih atas dukungan Anda Berkati kami Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda